beruntung yang masih punya orang tua beruntung beruntung ridunya Allah semuanya di tangan orang tua ingat baik-baik Imam Hasan al-Basri r.a ketika ibunya meninggal dunia beliau menangis menangis sampai histeris segini tanyakan oleh muridnya ya Imam engkau adalah kuatua engkau adalah tauladan tapi kau menangis seperti itu engkau bisa ditiru engkau bisa dicapai yang baik yang tidak baik oleh orang apa jawabannya aku tidak peduli aku bukan menangis karena ibuku aku bukan menangis karena orang mencintai aku dan aku mencintainya tidak tapi aku menangis karena satu pintu surga Allah sudah ditutup untukku tunggulah saat-saat itu tunggulah saat-saat ketika ibu kita meninggal dunia tinggal nunggu waktu kalau kita nggak meninggal dunia duluan dia yang meninggal dunia atau ayah kita yang meninggal dunia duluan setiap ibu meninggal ada seruan di atas sana dimana seruan itu berbunyi telah meninggal ibumu yang karanya aku mudahkan kau mendapatkan reskimu telah meninggal ibumu yang karanya aku mudahkan kau berdosa dosamu telah meninggal ibumu yang karanya aku mudahkan kau mendapatkan pahal yang banyak di sisiku sekarang dia sudah tidak ada lagi carilah itu semuanya dengan susah payah berapa kali kita berbuat sesuatu tanpa pengetahuannya berapa kali kita tidak mempersatu tidak menomersatukannya berapa kali kita tidak mengutamakan nyamakan kita mengutamakan istri kita daripada ibu kita ketika mereka dalam keadaan tua seperti itu menuntunnya pun dalam keadaan malu kadang-kadang baru sebentaran saja kita itu menunggunya kemudian kita merasa sudah cukup padahal ibu kita dulu dengan tidak ada rasa jijik sama sekali dia mencobok kita dalam keadaan tidur nyenyak bangun untuk kita tidak makan orang tua itu kecuali kita yang makan duluan sehingga pantas kalau sumpah ada anak yang berhakap orang tuanya Allah tidak akan mengampuninya walaupun masuk seribu kali bulan Ramadan walaupun apapun yang dilakukan tidak akan dibiarkan Allah ta'ala untuk diterimanya sama sekali dia akan diterimanya sehingga Nabi Muhammad bersabda silakan anak yang berhakap orang tuanya lakukan dosa masanya tidak akan masukkannya dalam rakatan sebaliknya silakan orang yang berhakap orang tuanya lakukan kebaikan apapun tidak akan masukkannya ke dalam surga mereka lah saksi yang pertama istri kita saksi yang pertama ditanyakan anak-anak kita justru yang kepada mereka kita karena seakan-akan mereka yang harus ikut pada saya mereka yang harus tunduk pada saya mereka yang harus ikut baturan saya mereka lain sebutkan Nabi Muhammad khayurukum khayurukum di ahli wana khayurukum di ahli yang terbaik diantara kalian siapa? siapa yang terbaik diantara kita? bukan yang terbaik di tetangga tidak yang terbaik diantara demikian keluarga tidak yang terbaik diantara kita beri terbaik di harukan jika kita semuanya katakan engkau adalah anak terbaik enggak настро Kate terbaik Engkau adalah suci benاء terbaik tukedera cobain terbaik Engkau adalah anak yang terbaik engkau adalah suci terbaik berarti kita ada terbaik sisi Allah, tapi kalau kita terbaik di mitra kita kita terbaik di tetangga kita, kita terbaik di lainnya, tapi di keluarga kita kita termasuk yang jelek maka kita termasuk jelek sisi Allah